Pemirsa olahraga ekstrem dan menantang kini banyak digemari oleh masyarakat ibu kota. Salah satunya adalah rafting atau yang lebih dikenal dengan arung jeram. Derasnya arus sungai dan bebatuan cadas menjadi tantangan tersendiri dari olahraga pemacu adrenalin itu. Siapa yang tak kenal dengan olahraga arung jeram? Pada masa awal perkembangannya, olahraga ini identik dengan petualangan liar dan menantang. Kondisi itulah yang membuat hanya orang-orang tertentu saja yang berani menjajal olahraga penuh adrenalin ini. Sejalan dengan berkembangnya waktu, arung jeram justru menjadi olahraga populer yang cukup digemari oleh masyarakat luas. Hal itu pun terlihat jelas dengan semakin menjamurnya komunitas pecinta arung jeram di tanah air. Sejalan dengan tantangan yang ditawarkan, arung jeram memang memiliki resiko yang jauh tinggi. Olahraga ini juga membentukkan rekompakan dan kerja sama tim untuk bisa melewati rintangan yang menghadap. Tak lupa para pecinta arung jeram pun harus mematuhi peraturan standar sebelum mengarungi derasnya arus sungai. Yang paling utama adalah mengenakan perlengkapan keamanan seperti baju pelampung dan pelindung kepala. Pada umumnya, pecinta olahraga arung jeram akan mencari sungai yang memiliki arus cukup deras. Selain itu, debit air yang tinggi dan kebatuan cadas menjadi daya tarik tersendiri untuk menentukan spot ideal. Untuk melewati setiap rintangan, para pecinta arung jeram juga dibekali dengan pengetahuan teknik khusus. Hal itu bertujuan agar mereka dapat mengendalikan perahu dan menjaga kesimbangan. Idealnya dalam satu tim atau satu perahu, akan ada satu pemandu atau skipper. Skipper tersebut bertugas untuk mengarahkan perahu agar tidak terbalik dan terseret arus. Yang menarik, seorang skipper justru sering mengkondisikan perahu yang ia pimpin untuk terbalik. Hal itu bertujuan untuk membakar kembali adrenalin peserta yang tak jarang berujung keceriaan dari para peserta. Saya kira mungkin bahaya di mana saja ya. Arung jeram khususnya mungkin di air. Nah kadang-kadang orang ini di air, mereka pasti panik. Untuk mau konsentrasi diri itu karena susah. Nah jadi perlu, dia penamai di sungai, walaupun kita jatuh, tapi tetap harus konsentrasi. Harus ngapain sih? Harus kemana sih? Mau apa sih? Harus kayak gitu. Saya kira kayak gitu, jadi tetap konsentrasi. Kalau orang nggak konsentrasi, dia akan ngaco. Nah ini, jadi pentingnya di sungai memang sangat-sangat beda dengan di barat. Kalau sungai kita ditokar ke air, pasti panik. Nah, jadi jangan sampai panik, menghindari panik ini yang sangat sulit kadang-kadang. Bagi para pecinta arung jeram, olahraga ini juga dapat menjadi hiburan tersendiri di akhir pekan. Selain dapat menikmati indahnya alam bebas, olahraga ini juga dapat menguji keberanian dan memompa jiwa sportivitas. 20 gram telah kita lalui di sungai Citatih, Kabupaten Sutabumi, Jawa Barat. Dan bagi Anda yang ingin merasakan adrenalin yang tinggi, silahkan mencoba olahraga arung jeram di sungai Citatih kali ini. Pak Jirangi, Abdul Akhiruddin, Berita 1, Jawa Barat.